Tony Mongera, CEO Healthland Spa, menjadi pelopor penggunaan mata uang kripto di Kenya karena sudah lima tahun ini menerimanya sebagai alat pembayaran. Rata-rata layanan spa biayanya sekitar 30 dolar dan bisa dibayar menggunakan bitcoin, yakni mata uang digital terdesentralisasi. Menurut Tony, ini terbukti menjadi alat pembayaran yang populer. Laporan yang dirilis belum lama ini oleh Chain Analysis menempatkan Kenya sebagai pemimpin dalam perdagangan mata uang kripto seperti bitcoin. Indeks adopsi kripto global memperhitungkan jumlah setoran mata uang kripto dengan pengguna internet. David G. Tonga adalah salah satu pendiri Bitcoin K, organisasi berusia 3 tahun yang tujuan utamanya memfasilitasi perdagangan terdesentralisasi, termasuk mendidik pengguna tentang teknologi blockchain dan mata uang kripto. Bitcoin K mengatakan, mereka rata-rata membawa sekitar 70 ribu pengunjung ke platformnya setiap hari. Menurut David, banyak yang menikmati perdagangan P2P atau peer-to-peer. Di Kenya, peer-to-peer adalah cara yang paling mudah untuk orang-orang untuk masuk ke kripto. Jadi sekarang, mereka tidak berkualitas percayaan sentralisasi. Jadi, banyak yang menikmati untuk pergi ke peer-to-peer. Jadi, percayaan ini tidak dikontrol lokal. Contohnya, mereka tidak bisa dikutuk. Jadi, lebih mudah untuk orang-orang untuk transaksi antara satu-satunya. Michael Kimani adalah analis blockchain dari PESA Afrika, organisasi yang memantau mata uang kripto di seluruh dunia dengan fokus pada Afrika. Menurut Michael, fakta bahwa mata uang kripto tidak diatur oleh otoritas pusat juga membawa tantangan tersendiri. Menurut Michael, penyakit panggilan 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 di kembal. Jadi, ini membuat kembal kini untuk mempunyai kran-kran-kran-kran-kran-kran. Dan ini membuat kembal kran-kran-kran-kran-kran. Jadi, salah satu sebab ke-to-peer kran-kran-kran-kran-kran-kran-kran-kran-kran-kran-kran. Bank Sentral Kenya di masa lalu menyatakan mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di negara itu. Tapi menurut Tony, ia hanya bisa berharap bahwa pilihannya untuk menambahkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran akan terus menarik lebih banyak klien ke bisnisnya yang sedang berkembang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.